Hai jadwal Liga Champions tadi sudah berakhir di pekan pertama di paru pertama artinya yang hari rebuh dan hari tadi dimana pertandingan sepila berakhir dengan imbang dengan shalciabrook di Ramon Sanchez bisuan dengan jumlah penuh 18.000 dimana sepila guliceta oleh Rasitik dengan titik putih sedangkan dari shalciabrook ada sucik juga dari titik putih tapi shalciabrook lebih awal daripada Rasitik kemudian Youngboy secara menaklukan mengejutkan mengalahkan Manchester United guliceta oleh CR7 bukan CR7 lagi ya Cristiano Ronaldo di menit 13 dan dibalas oleh momi ngangamaluwe di menit 66 dan shijibas shibat shui ditontonnya 31.000 penonton di Barkas Youngboy kemudian ada Barcelona kalah 0-3 lawan tim tamu Bayer Munich guliceta oleh Muller Lewandowski dan Lewandowski lagi dan ditonton lebih dari hampir 40.000 penonton kemudian Chelsea berhasil mengalahkan Zainziner Petersburg dengan gul sematawayang Lukaku di menit 69 dan Dinamo Kiev kosong-kosong kemudian Lille kosong-kosong kemudian Malmu kalah melawan tim tamu Juventus dengan skor 3-0 guliceta oleh Aleksandrum Morata dan Oludiabala di Eleda Stadium di Malmu kemudian Pilarial versus Atalanta Bergarmu berakhir imbang 22 di mana Atalanta unggul oleh Gulp Reuler di menit ke-6 pun yang dibalas oleh Triguerus di menit 39 dan dan Jumat di menit 73 dan Gonsens di menit 83 bersadu Nodidi Estadela Karina Pilarial dan adalah standing classmen dari grup I ke bawah belum main jadi Bayer Munich 3 poin Benfica 1 poin Binamu Kiev 1 poin Barcelona 0 poin dengan grup F Young Boys 3 poin Atalanta 1 poin Pilarial 1 poin Manchester United 0 poin kemudian di grup G Hai Juventus 3 poin Chelsea tiga poin Zine Zainabitresburg 0 poin dan Malmu FF 0 poin SRT 2 poin Tahul 13 månedah Marx pak 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 Terima kasih.